Panitia khusus atau pansus penyelenggaraan haji resmi dibentuk dalam rapat paripurna DPR Pekan ini. Meski pansus sudah dibentuk, evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 oleh Menteri Agama baru dimulai 23 Juli mendatang, menunggu selesainya rangkaian pelayanan haji. Saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji, sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Pansus Angket Penyelenggaraan Haji yang telah resmi dibentuk DPR pada selasa pagi, beranggotakan 30 anggota Dewan dari seluruh fraksi. Terdapat sejumlah masalah penyelenggaraan haji yang melatar belakangi pembentukan pansus ini. Di antaranya, pembagian kuota haji oleh Kementerian Agama yang tak sesuai dengan penetapan pemerintah dan DPR, serta layanan bagi jemaah haji yang tak maksimal, seperti persoalan tenda dan catering. Pimpinan Rapat Paripurna yang juga Wakil Ketua DPR RI Muhaymin Iskandar menyebut pansus haji akan mengevaluasi pelaksanaan haji agar masalah yang kerap terjadi setiap tahun, seperti penyalahgunaan visa haji reguler, tidak kembali terulang. Yang paling fatal adalah penggunaan visa hak haji reguler, tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. Tujuhnya agar tidak ada lagi penyelewengan dan penyalah kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun. Sementara itu, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Komas mengatakan evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 akan disampaikan setelah rangkaian proses ibadah haji selesai pada 23 Juli mendatang. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada selasa siang. Menurut Yakut, meski ada sejumlah kekurangan, kondisi itu masih manusiawi. Berlangsung sampai tanggal 23 Juli. Jadi masih berlangsung nih haji. Jadi saya belum bisa ngomong soal evaluasinya. Kalau operasionalisasi haji belum selesai. Jadi kita tunggu sampai selesai nanti tanggal 23 Juli baru bisa kami sampaikan ke publik. Sejauh ini Pak Menteri pelaksanaan haji ini? Kalau kamu tanya saya subyektif dong. Kalau saya sih lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah semuanya lancar gitu ya. Kalau ada kekurangan sana-sini ya pasti namanya kita ini manusia dan hidup di dunia. Pasti ada kekurangan sana-sini dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, dievaluasi bersama-sama. Menteri Agama mengklaim pelaksanaan ibadah haji tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tim Liputan